Data COVID-19 Kota dan Provinsi Kokbeda Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Ketua DPRD Kota Pelangkaraya Sigit K. Yunianto mempertanyakan data pasien terkompirmasi positif COVID-19 di wilayah kota Menurutnya, data yang tidak akurat akan berdampak pada pemetaan kondisi wilayah dan mitigasi pencegahan terhadap kebencanaan pada kota Pelangkaraya Pelangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng dan adanya rumah sakit rujukan COVID-19 di RSUD Doris Silvanus pastinya membuat banyak pasien dari kabupaten lain di Kalteng berobat di sini Banyaknya pasien kompirmasi positif orang tanpa gejala maupun suspek COVID-19 di kota Pelangkaraya baiknya menjalani perawatan di RSUD Doris Silvanus maupun RSUD Kota Menurut Sigit, harus segera dilakukan pengakurasian data pasien Agar data tersebut akurat, Sigit meminta kepada pihak terkait baik itu dari Pemko sendiri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya harus selalu berkoordinasi mengenai pendataan pasien yang menjalani perawatan pada fasilitas kesehatan khusus COVID-19 di kota Pelangkaraya sehingga masing-masing daerah mampu mengambil langkah mitigasi yang sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing dalam menjamin kesehatan masyarakatnya Rony untuk Tabineng TV